hai oke Assalamualaikum teman-teman semua dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial disini cara aktifkan atau non-aktifkan Hyper-V virtualization yang ada di laptop ataupun di komputer Windows ya entah itu Windows 10 ataupun Windows 11 dan disini fitur tersebut adalah fitur itu yang sangat berguna ya ketika kita ingin menjalankan sebuah mesin virtual ataupun bisa menjalankan sebuah operasi OS baru ya OS baru yang kita bisa gunakan menggunakan virtualbox ataupun yang lainnya maka kita harus mengaktifkan fitur Hyper-V nya terlebih dahulu yang ada di laptop ataupun di komputer kita ya Nah caranya sangat mudah ya teman-teman masuk saja ke pencarian di pencarian teman-teman ketikkan saja disini kontrol panel seperti ini ataupun disini kita ketik saja panel kontrol ya karena saya menggunakan bahasa Indonesia kita langsung saja klik buka nah jika sudah disini teman-teman pilih di bagian view nya kita ubah ke kategori ya jika sudah disini kita pilih di bagian menu program kemudian disini ada menu aktifkan atau non aktifkan fitur Windows teman-teman tinggal klik saja dan kemudian disini kita tunggu nah disini ada menu yang namanya Hyper-V ya Hyper-V nah disini kita langsung centang dan aktifkan juga yang di dalam bagian bawah ya disini ada Hyper-V management tool dan juga Hyper-V platform nah jika sudah diaktifkan teman-teman aktifkan juga di bagian Windows Hyper-V platform jika sudah langsung saja klik OK dan teman-teman bisa restart ataupun aktifkan ulang untuk laptop laptop ataupun komputernya ya maka secara otomatis bisa mengaktifkan fitur Hyper-V dan jika teman-teman ingin menon aktifkan teman-teman tinggal menon aktifkan saja ya atau hapus centangnya kemudian klik OK dan restart ataupun aktifkan ulang laptop ataupun komputernya jadi caranya sangat mudah dan juga gampang semoga video ini bisa memberikan manfaat jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax